hai semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda yunidaknya ya alhamdulillah hari ini bisa upload video lagi bun udah beberapa hari ini bundanya gak sempet upload video karena sibuk ya bun ya maklum persiapan lebaran kemarinnya bun ini video beberapa hari yang lalu ini bun baru sekarang bisa di upload ini bundanya bikin dekorasi untuk di dapur ini bun ada sepatula terus ada lem tembaknya itu ada papan bekas yang gak ngepakai kemarin bun bunda ini aja bikin buat dekorasi dapurnya lumayan kan bun gak beli oh iya terlebih dahulu bunda ucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lari batin ya bun ya kalau ada kesalahan yang disengaja maupun gak disengaja lagi bunda yudidanya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya oh iya gimana persiapan lebarannya bun udah siap ya bun ya lanjut ini bun ke videonya ini sepatulanya udah bunda tempelin di papannya ini bun itu udah perlihatan kan bun udah nempel tinggal yang satu lagi nih bun kasih lem tembaknya oh iya bunda ucapkan terima kasih ya yang udah ngasih like komen dan share kegiatan video bunda yudidanya yang udah kasih subscribe kali lagi udah ucapkan terima kasih ya yang baru gabung selamat bergabung salam kenal dari bunda yudidanya lanjut ini bun ini udah selesai udah nempel kayaknya ini udah kering lemnya tuh kan udah nempel ini hasilnya ini bun lumayan kan bun dari papan bekas kalau kita aplikasikan sama sepatula sepatula yang ada di rumah lumayan loh bun bisa jadi dekorasi ya bun ya yang cantik walaupun sederhana ya bun ya alhamdulillah lanjut ini bundanya nyiapin toples-toples ini bun kayak lebarannya ini udah bunda kasih isi sama rengginang ini kacang bawang kemarin bikin 1 kilo bun dapat 1 toples lumayan terus dikasih bunga kecil sedikit ya bun ya pemanis ininya tempat opes kuenya tahun ini males bikin kue bun cuma bikin nastar yang lain beli ini tempat permen isi tempat permennya dulu ya bun ya ini permen asam mangga paling suka deh bun ini rasa mangga biasa bundanya rajin bikin kue ini tahun ini gak tau kenapa males banget jadi cuma bikin nastar aja yang lain beli bun mungkin bundanya pada bikin ya bun ya kue lebarannya boleh di share ya bun resepnya bikin kue apa buat lebarannya ini toplesnya bunda isi sama kue cookies coklat chip ini bun yang instan aja ini kue males banget bikin biasa rajin loh bun bikin ini gak tau kenapa males banget ini ada tiga ya apa empat bungkus ya udah terisi toplesnya lanjut isi yang toples kedua ini sama babi ya kacang hijau ini bun kacang hijau gak sampai penuh asal ada aja ya bun yang ngisi toplesnya ini yang satu bunda kasih isi sama kue sus kering ini bun kue sus keringnya ini enak loh bun ada rasa asin-asinnya buri terus ada rasa manis dari coklatnya yang diisi di tengahnya itu loh bun enak lagi yang renyah lagi bunda paling suka ini kue sus kering udah penuh ditutup dulu yang rapat ya bunnya biar gak kemasukan udara bisa melempum itu bun kalau masukkan udara jadi gak enak ini satu lagi permen spoknya satu bungkus permen spok ini bun lumayan nambah-nambahin permennya ini udah selesai ini ada pangsit goreng ini ada nastar jambu yang bunda bikin sendiri ini bun kemarin ini kacang bawang sama ininya bunda taruh disini aja di meja tamu sama marningnya ini permennya juga ditaruh di meja tamunya alhamdulillah udah selesai persiapan kue lebarannya di rumah bunda ini bun soalnya bunda besok mau lebaran di tempat anak bunda makanya rencana mau kesana ini bun oke bun sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan video bunda yunidanya hari ini jangan lupa like dan komennya lagi ya yang belum subscribe boleh di subscribe wassalamualaikum bye bye